Intro Ya, selamat datang kita jumpa lagi di kanal saya Perspektif Andre Vincent Tuenas Ada semacam keresahan atau kegeraman publik lantaran sistem hukum kita Banyak memberikan diskon hukuman bagi para koruptor utamanya Nah, ini menjadi satu topik yang panas atau hangat begitu ya Yang perlu kita soroti lebih lanjut Begini, saya diminta untuk memberikan tangkapannya Maka seperti biasa, saya menuliskan artikelnya Judulnya Indonesia Negeri Diskon Hukuman Koruptor Apa kabarnya? Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset atau RUU Perampasan Aset Begini Negeri Diskon Hukuman Koruptor Begitulah kesan yang muncul akhir-akhir ini Gara-gara kasus Joko Chandra, seorang pengusaha Pinangki, mantan Jaksa Edi Prabowo, mantan Menteri KKP atau politisi Gerindra Dan Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial Dan juga politisi PDIP Kasus-kasus berbau diskon hukuman yang sebelumnya juga banyak sih sebetulnya Yang lalu-lalu begitu ya Belum lagi kita bicara soal fasilitas mewah di penjara Sukamiskin Bagi para Napi Koruptor Foto-foto yang terpampang di media menampilkan bagaimana Setia Novanto, mantan ketua DPR RI yang politisi Partai Golkar Muhammad Nasaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Bersama Napi Koruptor lainnya Bergembira ria berkumpul di sebuah ruangan Kabarnya sih di penjara Sukamiskin Yang telah disulap Bak kamar Hotel Bintang 5 Nacwa Sihab juga pernah sidak sih ke penjara Sukamiskin Dan mendapati sel-sel penjara palsu Yang ditempati Lutfi Hassan Ishak Mantan Menteri Pertanian yang politisi PKS Dan banyak Napi Koruptor lainnya Walah Ada apa di Indonesia ini? Penjara Sukamiskin itu untuk menjalani hukuman Atau sekedar basa-basi pelesiran Ala Holiday Inn Dimana mereka toh masih bisa Doing business and pleasure as usual Sama saja Hanya tempatnya beda Begitu Seperti potongan lirik lagu yang kerap dilantunkan para wariah Katanya korupsi itu adalah bentuk kejahatan luar biasa Atau extraordinary crime Jadi semestinya lah hukumannya juga mesti extraordinary dong ya Selain upaya pencegahan lewat kampanye anti korupsi Serta berbagai upaya edukasi publik Demi membangun budaya anti korupsi Maka langkah terakhir tentunya adalah tangkap dan hukum sang koruptor Nah persoalannya adalah penangkapannya tak boleh tebang pilih Serta hukumannya pun tak boleh tawar menawar ala dagang sapi di luar sidang atau ruang sidang Begitu kan semestinya Lalu kita pun menyimak kegeraman publik tentang fenomena yang memang kurang ajar ini Mereka berteriak Sudahlah hukum mati saja para koruptor itu Ini ekspresi kemuakan yang memuncak Oke lah kita bisa memahfumi geletar kemarahan publik seperti ini Mereka juga mempertanyakan ketegasan sikap dari KPK tentunya Juga kejaksaan dan tentunya kepolisian Sebagai triumvirat garda terdepan penegakan hukum di Indonesia Apakah bandul timbangan mereka selalu berat sebelah dan pedang keadilan mereka sudah tumpul? Atau sengaja dibuat mandul? Oleh siapa Dul? Sewaktu konferensi pers OTT Juliari Peter Batubara Kita ingat ucapan ketua KPK Firly Bahuri Yang bilang bahwa Juliari bisa saja terancam hukuman mati Asalkan semua syarat hukumnya terpenuhi Ancaman hukuman mati itu tercantum dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tipikor Bilangnya begini Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Dilakukan dalam keadaan tertentu Maka pidana mati dapat dijatuhkan Sedangkan ayat 1-nya undang-undang 31 tahun 1999 Yaitu undang-undang tipikor Bunyinya begini Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah Dan paling banyak 1 miliar rupiah Ada pun penjelasan pasal 2 ayat 2 tentang hukuman mati itu bunyinya Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi Yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya Bencana alam nasional Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter Dan pengulangan tindak pidana korupsi Jadi syarat tertentu seperti itu mesti dipenuhi dulu agar hukuman mati bisa dikenakan Lalu pertanyaannya apakah Pak Juliari Peter Batubara itu juga dijerat dengan pasal 2 undang-undang tipikor itu? Ternyata tidak Juliari dijerat dengan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 undang-undang tipikor Itu soal suap-menyuap Dan akhirnya kita tahu bahwa tuntutannya adalah 11 tahun penjara Lalu apakah ia bakal dipenjara di hotel Sukamiskin? Eh, penjara Sukamiskin Dengan segala fasilitas mewahnya Serta kebebasan untuk doing business as usual Ya, walau-walam Kecewa? Ya, tentu saja Jadi bagaimana? Sahabat, ada satu perangkat hukum yang sebetulnya paling bikin gentar para koruptor Tapi sayangnya perangkat hukum itu belum disahkan Alias masih nyangkut di DPR RI Apa itu? RUU Perampasan Aset Ya, rancangan undang-undang perampasan aset Di mana engkau berada saat ini? Apa kabarnya? Kita sama-sama tahu bahwa motif ekonomi dalam tindak pidana korupsi adalah Memperkaya diri lewat duit Fulus alias uang Lagi-lagi uang Sahabat, tentu saja kalkulasi cost benefit Yaitu untung rugi, insentif, risiko Adalah basic instinct mereka Begitupun dalam keterlibatannya saat merancang tipikor Atau tindak pidana korupsi Baik langsung maupun tidak langsung Soal resiko ketangkep Ya, inilah resiko terburuknya Paling-paling masuk hotel Sukamisk Inn Dan bisnis pun tetap bisa dijalankan dari sana Masih ada kompensasi benefitnya kok Pelesiran bisa kapan saja Ijin sakit jadi semacam visa keluarnya Dan itu semua sudah tahu sama tahu Dan tempe sama tempe Ada uang, abang disayang Tak ada uang Bisa atur operasi korupsi lagi dari dalam Maka, kenapa mesti takut? Selama masih ada uang Semua yang ada di sana Bisa dibeli kok Ya, itu selama masih ada uang kan Kalau sudah tidak ada Nah, itu baru dah nyaho Contohnya Seperti yang diceritakan Bro Rian Ernest Seorang politisi PSI Di kanal Cokrot TV Belum lama ini Kasusnya tentang mantan Bupati Kendal Pak Hendi Budoro Yang mengorupsi APBD-nya Sudah difonis 7 tahun penjara Di tingkat kasasi Makam Agung Pada Juni 2008 Sudah inkrah Berketatapan hukum Plus, ia mesti bayar denda Serta uang pengganti sekitar 13,1 miliar rupiah Begitu de jure Tapi de facto Ia toh tak pernah membayar Kewajibannya itu Sampai tahun 2010 Bahkan Nah, ini yang bikin Kening itu berkernyit Nyet-nyet Istrinya Ibu Widya Kandi Susanti Lalu Ikut Kontestasi Pilkada Untuk kursi Bupati Kendal Pada Mei 2010 Dan tentu berkampanye Tentu juga butuh dana Kan Dan Menang Hip-hip Hurrah Sahabat tentu saja kita bertanya Kenapa sih tak bisa dirampas saja Hartanya Yaitulah persis pentingnya RUU perampasan aset tadi Segera disahkan oleh DPR RI Padahal Dilaman DPR RI tentang Prolegnas Sudah disebutkan Latar belakang dan tujuan RUU ini Lantaran adanya kebutuhan Suatu perangkat hukum Yang memungkinkan penyitaan Dan perampasan hasil dan instrumen Tindak pidana secara efektif Dan efisien Yang memperhatikan nilai-nilai keadilan Dengan tidak melanggar hak-hak perorangan Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini Dinilai belum secara komprehensif dan rinci Mengatur tentang perampasan aset Yang terkait dengan tindak pidana Dan masih memiliki banyak kekurangan Atau loophole Jika dibandingkan dengan Non-conviction based Asset for feature Atau NCB Yang direkomendasikan oleh PBB Dan lembaga-lembaga internasional lainnya Pemerintah Indonesia sendiri Telah meratifikasi Konvensi internasional Pemberantasan pendanaan terorisme Dan konvensi menentang korupsi Konvensi tersebut Sahabat antara lain Mengatur mengenai ketentuan-ketentuan Yang berkaitan dengan upaya Mengidentifikasi Mendeteksi Dan membekukan Serta perampasan hasil dan instrumen Tindak pidana Pemerintah Indonesia harus menyesuaikan Ketentuan perundang-undangan yang ada Dengan ketentuan-ketentuan Di dalam konvensi tersebut Tujuannya ialah Untuk menekan tingkat kejahatan Dan memenuhi kebutuhan hukum Dan Sasaran yang ingin diwujudkan Menyita dan merampas hasil tindak pidana Dari pelaku tindak pidana Tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan Dari pelaku kejahatan Kepada masyarakat Tetapi juga memperbesar Kemungkinan masyarakat Untuk mewujudkan Tujuan bersama Yaitu Terbentuknya Keadilan Dan kesejahteraan Bagi semua Anggota Masyarakat Sedangkan Jangkauan dan arah pengaturannya Sahabat Aset yang diperoleh Atau diduga Berasal dari tindak pidana Yang dapat dirampas Aset yang tidak seimbang Dengan penghasilan Penelusuran Aset Ketentuan Pemblokiran Dan penyitaan Perampasan Aset Permohonan Perampasan Aset Tata cara Pemanggilannya Wawenang Mengadili Acara Pemeriksaan Di sidang Pengadilan Pembuktian Dan putusan Pengadilan Pengelolaan Aset Tata cara Pengelolaan Aset Ganti rugi Dan Atau Kompensasinya Perlindungan Terhadap Pihak ketiga Kerjasama Internasional Pendanaan Dan Ketentuan Peralihan Sampai Ketentuan Penutup Jadi cukup Komprehensif Sahabat RUU ini Adalah Inisiatif Dari Pemerintah Diajukan Sejak Tahun 2012 Kabarnya Sudah Masuk Prolegnas Sejak 2015 Itu Menurut Laman DPRRI Tapi Tidak Kelar Kelar Sampai Sekarang Sudah Sembilan Tahun Sejak Diajukan Dan Sudah Enam Tahun Sejak Masuk Prolegnas Tidak Kelar Kelar Mengapa Begitu Itu Kan Pertanyaannya Ya Mengapa Begitu Mari Kita Tanyakan Pada Rumput Yang Tak Pernah Bergoyang Lantaran Rajin Dipangkas Di Di Halaman Gedung DPRRI Senayang Demikian Sahabat Catatan Ringkas Saya Mengenai Kegeraman Atau Keresahan Masyarakat Tentang Fenomena Diskon Hukuman Bagi Para Koruptor Di Indonesia Akhir Akhir Ini Semoga Bisa Menambah Perspektif Atau Melengkapi Perspektif Kita Kita Jumpa Lagi Di Session Berikutnya Terima Kasih Terima